Intro Saat ini kita berada di Jalan Minangasadae Kelurahan Siwa Keupatin Wajo Salah satu warga yang meninggal Diduga Terseran COVID-19 karena mengingat Riwayat perjalanannya Pernah mengikuti Jema ulama di Kabupaten Goa Jema ulama di Jalan Minangasadae di mana mau dikubur di situ di galis sekarang di mana mau dikubur saya langsung berpindah dengan kepercayaan di mana mau dikubur saya langsung berpindah 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 bahwa pemerintah saya mati enggak Terima kasih. Kepada seluruh orang-orang masyarakat terdapat dari keluarga, kami mau menanggungi masyarakat. Kepada seluruh orang-orang yang berada di tempat ini. Kepada seluruh orang-orang yang berada di tempat ini untuk mengurus jenazah beliau. Selanjutnya kita akan kebunikan di kebunan Mas Tugengkeng. Jadi hari ini, tepat di hari Rabu, ini hari tadi pukul 24.00, saya mendapatkan informasi dari Ibu Kepala Puskesmas terkait adanya warga yang datang melapor ke Puskesmas, di mana ada keluarga mereka yang meninggal dunia sekitar pukul 22.00 sampai dengan interval 22.00-23.00 malam Dengan riwayat meninggal, pada saat akan meninggal, mengalami batuk dan sesat. Kemudian dengan sadar pihak keluarga datang melapor oleh karena juga memiliki rasa kekhawatiran akan adanya gejala-gejala pandemi COVID-19 yang memungkinkan dialami oleh orang tua mereka, di mana riwayatnya pernah berada di lokasi IJITIMA di Pakat Tok di Kabupaten Goa. Berdasarkan laporan itu, berdasarkan keterangan pihak keluarga, kami langsung melakukan komunikasi, melaporkan kepimpinan, melakukan koordinasi dengan semua pihak yang harus membantu dan bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan jenazah secara COVID-19 berdasarkan persetujuan pihak keluarga. Apakah sudah ada persetujuan dengan pihak keluarga tentang pemakamannya? Ya, jadi tadi malam setelah saya mendapatkan informasi ini, saya langsung mengklarifikasi dengan pihak keluarga dalam hal ini, menantu ponakan yang kontak langsung dengan almarhum ketika memindahkan jenazahnya dari kursi ke tempat tidur. Beliulah yang datang melapor atas perintah istri almarhum dan anak-anak almarhum untuk segera melaporkan ke pemerintah dan selanjutnya turut patuh dan ikut kepada apa yang menjadi protokol. COVID-19 untuk penyelenggaraan jenazahnya secara spesifik dan detil, itu nanti langsung dipandu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana yang sudah hadir bersama kita. Karena di hari ini, Alhamdulillah, dengan koordinasi yang baik, dengan sigap dan tanggap dari semua tim, mulai dari tingkat kecematan dan sampai dengan tingkat kebupaten, hari ini bergabung bersama kita dari PMI Kabupaten untuk penyemprotan disinfektan ke semua area atau tempat yang memungkinkan pernah menjadi tempat tujuan almarhum. Satu, kemudian bergabung Badan Penanggulangan Bencana sebagai bagian yang membantu penyelenggaraan jenazahnya. Yang ketiga, pihak tim COVID-19 kecematan Pitung Panua mulai dari Puskesmas, Pemerintah Kecematan, Kepulsek, dan Kuramil Pitung Panua. Menurut informasi yang kami terima, beliau itu ada enam orang warga kecematan Pitung Panua yang sama-sama mengikuti istijima di Makassar. Bagaimana pantauannya beliau itu? Jadi, selama ini memang beliau tidak pernah terdata terpantau karena memang tidak pernah ada laporan. Tetapi bersamaan dengan beliau meninggal, langsung kami lacak. Sudah kami temukan semua jejaring yang harus kami lakukan pemantauan ekstra untuk isolasi mandiri, mulai dari keluarga terdekatnya, istri dan anaknya yang satu rumah dengan beliau bersama empat orang cucunya yang masih belita. Kemudian, teman-teman dan rekan-rekan yang satu angkutan hilang dari Pak Kato. Dan insya Allah, mulai sore ini akan kami lakukan tes rapid untuk semua yang melakukan kontak terdekat dengan Almarhum. Insya Allah, sore ini. Pihak rumah sakit sudah menyiapkan semuanya untuk tes rapid. Terima kasih. 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 Terima kasih.